Halo selamat sore Halo selamat sore Kedengaran suaranya kan enggak macet-macet enggak Pak oke bentar ya kita tunggu cepatnya Halo selamat sore semua Sebelumnya kita udah pernah masuk belum udah pernah jumpa belum di kelas-kelas sebelumnya belum Pak belum kalian semester semester berapa kalian lima Pak lima berarti udah mau terutama tahun depannya saya kan tahun depan semester tujuh kan satu lokal berapa orang di kelas kita 15 15 di classroom banyak ini 12345678 1011 1213 masih yang di kelas komisarisnya siapa saya Pak Oh garat itu nama panjangnya ya Pak panggilannya Raks Pak sebentar Bapak mau kiri muka apa namanya seperti biasa kontrak kuliah ada simpan tanda tangan yang lama kan ada Pak itu aja nanti Kak tanda tangannya tempelkan ya orjain udah pada absent ya Pak takut sudah Pak jadi nanti Google komnya klik isi terus nanti tugasnya di Kumpulkan kalau nggak nanti klik dianggap aktif orang kampus menjamin dan keamanan sistem informasi jadi disini disini kan belum bapak buat tanggalnya cuman nanti kamu kirimnya dalam bentuk karena kan kita tiba-tiba ini digabari masuk kuliah kan jadi bapak pun belum sempat disini karena ini dikirim pun tadi malam jam 2 pagi tidur bapak jadi disini bapak jelaskan apa saja yang akan kita pelajari tapi sebelum itu bapak mau memperkenalkan diri bapak ini nama bapak ini nomor apinya ini cuma nomor W aja jadi nanti pakai yang ini aja 488 30 90 95 itu yang nomor di WA bapak yang kalian seperti grup jadi nomor ini bisa ditelepon kalau yang tadi isipan WA dan nomornya udah mati jadi kalau ada yang mau konsultasi nanti bisa dari grup WA seputar bapak ada yang mau ditanya enggak ada pak enggak ada siapa tahu ada yang mau kenalan atau yang lainnya enggak ada yang mau ditanya ujita pak mau kenalan sebentar pak sebentar pak belum rekam ini oh sudah apa mau nanya ayo jangan terlalu tegak kan baru teman pertama bagaimana nilai kalian aman aman pak aman pak ada dapak cila ya ya ada pak mantap mantap semua dibuatkan jadi kalau nilai kalian bagus-bagus ya kalian pertanyaan menjawabkan kenapa nanti kalau tamat kalian kalian yang susah misalnya nih siapa nih mau di interview misalnya si Siska Veronika misalnya dia melamar IT di bank misalnya kan ah Ibu Siska misalnya bapak Ayrdin Ibu Siska Veronika Ibu Siska mau digajikan apa bu kalau diterima di sini kerja di sini kerja berapa Siska gak tau pak misalnya bilang lah 7 juta pak bilang 7 juta pak oh 7 juta gak apa-apa bisa bu bisa lebih dari si Ibu minta pun kami terima nanti di situ ada plus fasilitas kesehatan cuman kan bu Ibu dites dulu masuk nih ke tahap tes misalnya ah gini Ibu Siska saya punya laptop nih laptopnya bisa didupin tapi layarnya hitam nih gak ada tulisan apa-apa kenapa itu ya Ibu Siska yang ditanya yang ditanya gak program gak apa loh dasarnya dulu dimana kalian kalau mau buat program komputernya aja masih rusak betul kan jadi programmer programmer itu kalahnya kalau dia gak bisa memperbaiki komputer tapi programmer yang bisa memperbaiki komputer nah itu hebat berarti dia bisa menjaga keamanan data di komputer laptop nah apa jawabannya kalian kalau yang bapak bilang tadi rame iya mata kuliah kan mata kuliah kita kan keamanan informasi nih ada penjaminan dan keamanan informasi jadi bagaimana kita mau menjaminkan keamanan di tempat kerja kita kalau kita hal-hal sederhana aja gak tau betul kan nah bagaimana yang kan dijawabkan pertanyaan itu memang ada ya rame 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 masalahnya jadi pertanyaan itu pada karena bapak dulu pernah kerja di IT di Alpaman pertama kali buka Alpaman tahun 2012 ada yang ingat tahun berapa Alpaman buka 2012 kan ya kan jadi dulu yang pertama kali buka masih sedikit masih di era Ringrut Batok Sobroto Padangbulan berapa Samatan Jumurawa dulu bapak waktu tes saya ingatnya banyak ada tiga ratusan yang diambil cuma lima orang mantep mantep lah kalau bisa kalian kayak gitu ya cuman saran bapak kalau kalian mau bergembang IT jangan di kota Medan gajinya kecil kalau mau gede ke Jakarta ke Limantan Bandung ya kalau di Medan banyak banyak itu permintaan harus bisa gini harus bisa gini gajinya kecil kuliah ya bapak lanjut kuliah lagi kalian pun gitu nanti kalau wadah rezeki kalau lanjut kuliah kalau dapat besiswa ya diambil jangan takut terikat kontrak kalau dikontrak kan berarti sudah terjamin kan enggak kelaparan kan anak istri kalau mau jadi orang kaya terjadi semua orang jadi pengusaha oke seperti itulah dia keamanan informasi atau seperti keamanan informasi yang lainnya yaitu berupa topik kita hari ini misalnya ada ini teman pertama kan tanggalnya nanti bapak aja yang ngisi ya apa logarat nanti logarat ngisi di sini aja ya di komisaris di sini nomor up ya nanti bapak ngisi di sini jadi seperti di sini RPS kontrak kuliah ada data informasi dan sistem amanah jadi nanti waktu plan waktu post ID mau kerja bagian AT ditanya juga mengenai data kalau kita cerita mengenai data berarti cerita tentang data base card betul enggak oh betul pak jadi bisa lihat materinya materi kan ada juga jadi klinikologi jangan lihat di di tugas kelas ini nah karena pertemuan satu paham sama seperti ini misalnya saya ajak pertemuan 123456 jangan di forum kok di forum bingung kan seperti ini nah maka kliklah menu tugas kelas disitu semua ada absensi tugas materi jadi jadi nanti seperti itu kalian buat kita masuk yang 17 17 disitu di materi dan nanti bisa kalian lihat ada cerita data data informasi kemudian sistem keamanan nanti kalau umpamanya nggak selesai kalian lanjutkan aja ya bacanya orang ini banyak kali ada 48 ini ya disini bapak jelas dulu ya apa itu data jadi data adalah kata jama dari datum meskipun demikian data biasanya luar pilih keduanya baik bentuk jama pun bentuk jama jadi data adalah hasil pengamatan atau fakta yang masih mentah yang secara khas menggambarkan kejala fisik atau suatu transaksi bisnis jadi data harus dipandang sebagai sumber daya atau bahan baku itu dia ya karena tadi dia masih berbentuk mentah kenapa dibilang bentuk bentah karena belum bisa dijadikan sebuah informasi data yang harus dipandang sebagai sumber daya atau bahan baku kemudian data ini diproses ke dalam suatu bentuk produk maka terjadilah berupa informasi terjadilah berupa informasi kemudian data pada umumnya diperlukan dalam suatu proses atau penambahan nilai jadi pengelolaan data atau pengelolaan informasi di mana bentuk atau formatnya ditentukan kemudian diorganisir dan dikembangkan kemudian mengenai isinya isinya dianalisa kemudian dievaluasi makanya kalau sekarang kan banyak ini poster-poster di jalan yang gambarnya dari pak polisi mengenai data data hoax ya kan dibaca ditelaah atau seperti apa itu bahasanya pokoknya jangan langsung percaya katanya kan datanya kan jadi data data tersebut ditempatkan dalam konteks sesuai bagi seorang pemakai misalnya setiap orang kan beda-beda nih data yang diperlukan jadi misalnya kalian memerlukan kalau cewek ya misalnya dia memerlukan data untuk cara memasak kue bolu bagaimana kalau cowok dia mencari data hasil klasmen di gebola tadi malam ya kan seperti itu kemudian data di sini yaitu sekumpulan data sekumpulan fakta bilangan angka dan simbol yang dibentuk dan diolah menjadi sebuah informasi jadi di sini gambaran atau fakta secara relatif belum berarti bagi penerima penggambaran fakta kemudian pengertian atau instruksi yang disampaikan dapat dimengerti dan diolah diolah oleh manusia atau peralatan yang digunakan di sini ada jenis data yang pertama ada data statis jadi ini yaitu jenis data yang umumnya tidak berubah apa saja yang tidak berubah di sini maksudnya seperti identitas nama di KTP tempat kode-kode nomor itu dia kode-kode nomor ini apa maksudnya seperti kode transfer bank berubah-berubah enggak kode transfer bank enggak kan nah itu dia atau kode telepon untuk telepon rumah seperti Medan kodenya berapa 061 kan kalau Jakarta kodenya 021 seperti itu jadi kodenya tidak berubah kemudian sumber data ada data internal dan ada data eksternal data internal yaitu data yang berasal dari dalam organisasi kemudian data eksternal yaitu data yang berasal dari sumber-sumber di luar organisasi tersebut oke sampai sini ada yang mau ditanya nanti makin banyak makin bingung bagaimana ada yang mau ditanya tidak ada tidak ada dengar tips jadi sudah informasi informasi jadi informasi dapat digambarkan ini dapat digambarkan sebagai data yang telah digubah menjadi suatu bentuk spesifik atau konteks yang bermanfaat dan berarti bagi pemakaian jadi disini informasi harus dipandang sebagai data yang telah diproses yang disajikan dalam suatu bentuk spesifik atau konteks yang dapat memberi nilai bagi pemakaian jadi disini tidak juga beda ya memberi manfaat dan memberi nilai bagi pemakaian selanjutnya informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau yang akan datang itulah dia informasi misalnya nih nanti ada informasi dari gubernur untuk penangguhan pajak sepeda motor jadi data itu kan sangat bermanfaat bagi si penerima betul tidak data informasi data yang sudah menjadi informasi misalnya bulan oktober 1 oktober sampai 31 oktober di dimana misalnya di biasanya dimana ya kalau yang bayar-bayar gitu misalnya di kampung durian lantas sana bayarnya jadi kan kalau yang mau tahu informasinya yang butuh informasinya kan dia cari kan beritanya kecuali orang yang tidak butuh maka tidak dicari selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis informasi jadi disini ada formal dan ada informal jenis informasi formal itu yang dihasilkan dari dalam organisasi kerti maksudnya kan organisasi di dalam ruang lingkup itu misalnya kalian nih kerja di PTA ada penerimaan lagi nih penerimaan loongan di perusahaan itu perusahaannya memberikan informasi secara internal terlebih dahulu maka disitulah kalian yang kerja di perusahaan A memberikan informasi kepada saudara-saudara kalian yang sedang mencari kerja kan kemudian ada informal yaitu yang berasal dari luar organisasi itu nah itulah dia misalnya dalam mencari pengumuman pekerjaan yang dibuat di koran pernah lihat kan di koran analisa ada loongan kerja ada kan itulah informasi yang informal di luar dari organisasi kemudian fungsi-fungsi informasi jadi disini untuk meningkatkan pengetahuan bagi si pemakan kemudian untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan bagi si pemakainya selanjutnya fungsi selanjutnya itu mengurangi resiko kegagalan selanjutnya menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari sesuatu hal itulah dia fungsi dari informasi selanjutnya mengurangi keanekaragaman atau variasi yang tidak diperlukan jadi maksud dari kerimat ini mengurangi keanekaragaman atau variasi yang tidak diperlukan misalnya bagi cewek yang mau buat kue bolu kan banyak jenis-jenis kek kue bolu jadi disitu kalian pilih dari semua bahan itu apa saja yang perlu apa saja yang tidak jadi misalnya ada disitu dibuat buah kan ada kek yang pakai buah pernah lihat kek yang pakai buah ada ada stroberi ada apa itu ya yang warna hijau hijau leci atau apa apa nggak tahu jadi kiwi pak kiwi ah iya kiwi betul berarti sering makan kamu jadi ada orang kan nggak suka dia maunya kek yang sederhana jadi dari situ dikurangilah keanekaragaman yang diinformasi itu maka dia nggak mau pakai itu atau dia nggak mau pakai buah-buah yang lain dia maunya kek yang biasa saja yang original selanjutnya memberi standar aturan-aturan ukuran dan keputusan yang menentukan pencapaian sasaran atau tujuan seperti kalian nanti kalau mau menyelesaikan skripsi jadi pada saat kalian mau membuat skripsi ada standar-standar aturan-aturan serta ukuran yang dibuat misalnya standarnya apa saja maka yang pertama yaitu pengajuan proposal ya kan yang keduanya apa lagi misalnya ada apa yang klituk-klituk ini ada kan yang klituk-klituk jadi pada saat kalian mau membuat skripsi nanti ada standar-standar yang dibuat kampus dan aturan-aturan atau ukuran serta keputusan tertentu ketika kalian mau membuat atau menyelesaikan skripsi nanti ada buku pedumannya disitu semua aturannya standar-standarnya nanti pakai kertas apa standarnya kalau mau nge-print kemudian kemudian nilai-nilai informasi jadi disini ada menurut si Josh Gebots bahwa nilai informasi adalah didasarkan pada 10 sifat banyak kan yang pertama ada kemudahan dalam memperoleh yang kedua bersifat lengkap ketiga harus teliti atau ketelitian yang keempat kecocokan dengan yang kelima ketetapan waktu keenam kejelasan kemudian harus flexible atau kelulesan kemudian harus dapat dibuktikan kalau tidak dia nanti informasinya bersepat kewaks kemudian tidak boleh atau tidak ada prasangka jadi membuat informasi itu tidak boleh prasangka kemudian informasinya harus dapat diukur itu dia kemudian disini ada informasi jadi informasi berbeda disebabkan oleh penyimpangan atau kesalahan itulah dia tadi kesalahan informasi antara lain disebabkan oleh sebagai berikut yang pertama metode pengumpulan dan pengukuran datanya tidak tepat yang kedua tidak dapat mengikuti prosedur pengolahan yang benar yang ketiga hilang atau tidak terolahnya sebagian data jadi ini pernah lihat berita ahok dulu yang videonya dipotong waktu viral-viral yang dia mau dijebloskan penjara sama siapa itu pernah kan nah disitulah dia hilang atau tidak terolahnya data sebagian data berarti dia dibuang data dipotong datanya kemudian dibuang menjadi informasi sama masyarakat jadi masyarakat yang lain menyimpulkan itu tapi kalau datanya ditampilkan semua maka tidak akan terjadi seperti itu kemudian pencatatan data yang salah selanjutnya ada dokumen induk yang salah selanjutnya kesalahan dalam prosedur pengolahan jadi misalnya kesalahan program kemudian yang ketujuh kesalahan yang dilakukan secara sengaja jadi ini penyebab kesalahan tersebut dapat diatasi sebagai berikut bagaimana cara mengatasinya yaitu yang pertama mengkontrol sistem untuk menemukan kesalahannya kemudian pemeriksaan internal dan eksternal selanjutnya penambahan batas ketelitian data dan yang terakhir instruksi instruksi dari pemakai yang terprogram dengan baik dan dapat menilai menilai adanya kesalahan yang mungkin akan terjadi selanjutnya disini ada atribut informasi yang berkualitas jadi disini ada banyak ada nanti bisa kalian lihat yang pertama ada dimensi waktu apa saja yang ada di dimensi waktu ada ketepatan waktu kondisi keberadaan ada frekuensi ada priori waktu kemudian yang keduanya ada dimensi isi atau konten jadi apa saja yang ada di dimensi disini ada ketelitian ada keterkaitan kemudian ada kelengkapan ada kepadatan ada lingkup organisasi lingkup informasi kemudian kerja atau performan selanjutnya yang ketiga ada dimensi bentuk di dimensi bentuk ini ada kejelasan kemudian detailnya atau rinciannya kemudian ada ordernya ada presentasinya dan ada medianya itu dia oke ada yang mau tanya waktu kita 10 menit lagi kalau kita lanjut ini 48 ini aja ya baca dulu jadi di hirarki data disini disini ada penyimpanan ada field record file database ini dia hirarkinya seperti ini database system database file di record kemudian data item file byte dari sini ada pengaktiannya nanti bisa kalian baca oke ada yang mau di apa tanya bagaimana herping tempat barang enggak ada yang mau ditanya pak medan pak si 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 minah bumari bagaimana minah minah berarti minah ini kata lain dari apanya minah mana si minah iya pak lagi ngapain ayo di tempat jauh nantes disembunyikan wajahnya kan itu dia ada yang mau ditanya minah sudah mengerti sudah mengerti data dan informasi itu seperti apa sudah pak yang lain gimana sudah oke kalau sudah bapak mau ngomong sama logel rat jangan lupa dikirim tanda tangannya ya kapan bisa dikirim besok sore habis habis kelas pak saya kirim pak ada lagi nanti masuk siap ini ada pak habis nanti pun bisa entah mau jam 12 malam pun gak apa-apa yang penting kamu WA aja ya tanggalnya biarin aja bapak yang isi tapi ngirimnya dalam bentuk quote ya jangan di convert ke pdf nanti bapak convert lagi habis kuota ya oke lah nanti kalian lanjutkan itunya ya baca itunya file-nya karena 48 slide ya sudah kita lanjut di minggu depan semuanya tetap jaga kesehatan ya dan patuhi protokol kesehatan oke selamat sore semuanya sampai jumpa minggu depan bye-bye oke jangan lupa isi absensi ya iya pak oke udah bisa keluar semua udah terima kasih Terima kasih.